hari pertama saya kesana pas selesai PPKM yang kena keciduk itu sama Starly, saya tawarin lagi duduk-duduk lagi, saya keliling dari ujung sampai ujung mau beberapa, mau nah akhirnya sehari itu pendapatannya juga lumayan, tak bagi sama Starly juga berdua terus saya bilang sama Ibu saya saya setiap hari disini terus jamnya segini-segini diizinin sama orang tua akhirnya setiap hari saya kesana setiap hari cuman waktu itu hari minggu saya gak berani naik, soalnya kan karena fisik juga ya kak, cewek-cewek kan saya juga kasihan sama Starly juga, kayaknya setiap hari minggu kita libur ya karena saya gak mikir, mungkin rame gitu loh cuman karena dulu tuh mereka tuh song-song gak sumpah, song-song-song ditawarin tuh udah gini, permisi kak udah gini tuh udah, yaudah gak mau udah, gila-gila kadang kita juga nawarin tuh gak didengerin mainan HP minggu kayak gitu ya yaudah gak apa-apa lah mungkin belum resginya kayak gitu kak Alexa terus sama Starly sebulan karena dia harus magang kuliah juga magang kerja juga saya kat gak bisa bareng lagi sama saya udah gak apa-apa saya cari temen lain nah, puncaknya itu ya itu kak saya gabut disana tuh sepi banget kak Alexa waktu bulan September-Oktober lah itu tuh gak ada ya ada pengunjung cuman kayak udah tanggal tua ya kak tanggal tua banget lah 28, 29, 30 tuh jarang pengunjung main tuh susah banget cari adanya pun kayak keluarga keluarga pun kak ditawarin mesti nawar lah gitu loh kak susahnya nawarnya tuh gak aduh gak karuan Mbak Alexa sumpah gak karuan kayak ya Allah tekel banget cipu gitu satu tiga ribu di kamera jadi tawar sewu kayak gitu loh terus ya kayak yaudah lah kalau keluarga gak mau lah saya nawarin lagi cuman kalau mereka minta foto ya saya foto kalau nawarin lah saya gak lah saya gak mau ambil resiko yang rugi waktu rugi uang juga kan terus akhirnya ya itu saya kayak pikir apa kalau bikin tiktok rame ya apakah bikin tiktok bisa naikin itu penjualan apa gimana saya udah pasrah kayak gitu terus akhirnya naik up bikin video kayak gitu loh ternyata tembus lah itu satu juta videos itu alhamdulillah banget dari situ banyak di repost akun-akun di Solo dari diskon Solo juga terima kasih terus dari jelasan Solo juga gak tuh pertama kali saya tuh dari repost sama akunnya dari diskon Solo terus pada tau tanya-tanya itu bener gak ya foto 3 ribu di tamamu sampai sekarang alhamdulillah masih rah berarti tadi ibu-ibunya pasti nyesel nih yang nolak-nolak kamu gini-gini tadi tuh sekarang lihat kamu viral di tiktok soalnya ya terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati